Di dalam banyak hadir Untuk amanah Menjaga amanah sebagai bentuk kecintaan kita Kepada negeri kita Kepada kaum muslimin Secara keseluh Karena sekecil apapun hal tersebut Itu adalah milik bersama dan milik umat Dan akan dimintai pertanggung jawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Diriwayatkan imam muslim Dengan sanadnya Dari Udaib bin Amir al-Kindi radiyallahu anhu Ia berkat Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasul bersabda sallallahu alaihi wa sallam Manista'malna minkum ala amalin Barang siapa diantara kalian Yang kami berikan sebuah tugas Oh sebuah jabatan Fakatamana makhitan Eh kemudian Dia sembunyikan dari kami Makhit Sebuah jarum Biar embat Kalaupun yang di embat ini cuman barang kaya Jarum doang Makhitan Fama faukoh Atau lebih besar dari itu Karena hululan Maka hal itu menjadi Harta walim Yang akan dituntut nanti di hari kia Yang akan didatangkan perhitungannya di hari kia Yang Tiba-tiba berdiri Seseorang dari ansar Aswad Begitu hitam kulitnya Seolah-olah aku masih ingat Masih lihat dia sekarang Kata Kata Uday bin Amr al-Kindi Yang meriwayatkan hadis Berdirilah seorang dari ansar Berkulit hitam Dan kemudian dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Ambil kembali jabatanku Maksud dibalikin jabatan Aku kembalikan tugasku kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam Rasul sallallahu alaihi wa sallam berkata Eh kenapa ini ada apa denganmu Maka orang tersebut berkata Aku mendengar barusan kau berkata Kata wa kata Demikian-demikian Mengancam orang yang Mengambil Oke Amanah Yang harusnya dia tunai Tunaikan Kemudian Rasul pun berkata Wala aku luhul'an Ya Dan aku tambahkan lagi sekarang Aku tegaskan lagi Banistamalnahu minkum Barang siapa diantara kalian Mami berikan kuasa Mami berikan tugas Ala amal atas sebuah kerjaan Falyaji' biqadilih wa kathiri Maka agar dia tunaiikan Tunaikan semuanya Baik besar Ataupun ke Kecilnya Fama utia minhu ukhid Yang diberi baginya Ambil Yang kami memang beri baginya Gaji Nah itu ambil Wa manuhia anhu Dan yang memang bukan Hal yang diberi kepadanya Entahi Maka tinggalkan Ya Ini Rasul sallallahu alaihi wa sallam Menegaskan hal Demikian Lihat Betapa Seorang mu'min Yang meyakini hari akhir Menghiraukan keselamatan Yang di akhirat Justru Malah takut Dan mengembalikan tugasnya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bukan malah Sejarah jabatan Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Rasulullah Sallallahu alaih wa sallam Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada Rasulullah Terima kasih.